Aparat gabungan TNI-Polri memperketat pengawasan pergerakan penumpang di stasiun Bogor pasca tes swab yang hasilnya tiga penumpang KRL Bogor, Jakarta positif corona. Penumpang KRL diimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengenakan masker tidak menyentuh bagian kereta serta menjaga jarak fisik atau physical distancing. Aparat gabungan TNI dan Polri mulai mengawasi ketat pergerakan penumpang KRL Komuter Line Jabodetabek di stasiun Bogor, Jawa Barat. Setiap jalur masuk diawasi oleh aparat kepolisian bersenjata hingga menuju peron. Pergerakan penumpang juga diawasi oleh kamera pemindai guna mengukur suhu badan setiap penumpang yang akan memasuki peron. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya tiga penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 hasil swab tes PCR. Swab dilakukan terhadap 350 penumpang dan kru komuter lain minggu lalu. Dapatkan informasi ada tiga penumpang KRL dari Bogor ke Jakarta yang positif, ya positif terkena COVID. Maka tadi malam kami diberikan briefing oleh Ketua BPP selatu Ketua Gudus Tugas Nasional agar memperketat pemberangkatan penumpang dari KRL dari Bogor sampai ke Jakarta. Warga terutama penumpang KRL diimbau menjaga kesehatan diri dengan mengenakan masker, tidak menyentuh bagian kereta sembarangan, dan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Penumpang KRL juga diminta menjaga imunitas tubuh jika masih harus menggunakan KRL saat beraktivitas sehari-hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon menawar Ainews melaporkan.